Oke, so, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya, Mohd Isu Seno. So, sekarang kita akan bahas sedikit ya, cerita yang saya share di IG Story kemarin ya. Kalau ada sesuatu, misalnya kurang jelas atau apa, teman-teman tinggal chat aja lewat fitur chat ya. Oke, so, ini yang di IG Story, konsulantrolinap, usia 71 tahun, di White Stroke, masuk dengan diari, keluarnya jadi jadi dan sesak tidak ada. Ini satu hal yang memang saya tulis, karena beliau ini benar-benar nggak ada keluhan gitu. Ini SIG-nya ya, usul teman-teman apa gitu. Ini SIG-nya kita lihat irama sinus, jelas masih irama sinus, karena kelihatan di gelombang P, ini positif di L1, L2 ya, positif di L2. Tapi dengan ST depresi yang difus di V3, V4, V5, V6 ya, V1, V2 ada small R ya, V3, small R, pure FV pro gating di V1 sampai V4, jelasin masih ada persisten S di V4, terus ST depresi di 2, 3, V3 ya, dan ada ST elevasi di AVR. Ini adalah jawaban teman-teman, memang beragam ada yang mengajurkan untuk kardioversi, ada juga suatu endstem inferior, cek elektrolit, kalium, troponin, dan lain-lain. Nah ini saya klik aja, biar jalan, oh sebentar. Nah ini, ada EKG poster, ada cek tropi, ada yang minta cek elektrolit, ada yang menganggap ini suatu AF, ada non-stemi high risk, fototorak, cek troponin, surga lehman disease, ada yang langsung mengajurkan untuk PCI, terus, apalagi PCI, PCI ya, nah ini ada yang minta tolong dibahas dong, karena tadi ada yang minta dibahas, jadi saya bahasnya, koronin angi grip, ada yang mengajurkan kardioversi. Jadi apa yang harus kita lakukan pada beliau ini? Oke, itu yang pertama tadi. Yang kedua, saya juga share IG di Tori juga, ini pasien dengan SIG demikian, kita lihat ST depresi yang dalam banget, dengan ST elevasi di AVR, dia adalah laki-laki 52 tahun dengan lemas dan mual. Tidak ada keluarnya di dada. Tensinya 80 per palpasi. Kemudian apa yang anjuran dari teman-teman? Ini sebagian besar adalah mengajurkan untuk loading di APT. Eh, ACS. Apakah ACS ya? 88% menganggap sebagai ACS. Loading di APT, teman-teman sebagian besar mengajurkan loading di APT. Dan usulnya apa? Sebagian besar mengajurkan angiografi dan karpul PCI, 77%. EHO ada yang jawab, ini mungkin belum tercantum di situ, tapi sangat sedikit. Proponin 13% dan fibonautic 10%. Jadi memang pada guideline yang terakhir dari ESD, sebenarnya ada guideline yang sebelumnya yang lebih detail. Tapi kalau kita ngomong yang terakhir, yang ESD. Oke, di situ memang ditunjukkan, kalau ada ST depresi, lebih dari 1 mili di 6 tempat lebih, dengan ST depresi di AVR, maka suggestive multifacial ischemic atau left-man. Terutama kalau ada hemodermic compromise. Terus di situ dihancurkan, tidak ada anjuran yang jelas di situ, di guideline untuk dilakukan apa. Tetapi kalau yang di guideline sebelumnya, pada non-extepresi ACS, itu anjurannya adalah untuk dilakukan, segera dilakukan angiografi. Jadi jawaban teman-teman tadi tidak salah, kecuali kalau jawaban yang tadi untuk menghancurkan misalnya untuk dilakukan kardioversi, itu jelas tidak tepat. AF juga bukan. Kemudian, kalau cek elektrolit bisa, karena tadi pasien dengan diare itu, kita bisa ngecek, terutama misalnya pada kondisi hipokalemia, itu kadang-kadang bisa ST depresi. Kemudian yang pasien ini juga sama, yang kedua ini, teman-teman tidak salah menganggap suatu ACS. Dan loading di APT pada pasien ini, boleh apa tidak? Itu lagi diperdebatkan kalau ini. Apakah perlu angiografi dan PCA? Itu juga perlu kita berdebatkan. Itu menganggap ACS itu menurut saya masih oke. Tapi kalau itu angiografi dan PCA, itu harus kita pertanyakan. Satu hal, ada beberapa riset, contohnya riset ini tentang pasien dengan AVR, apakah akut stemnya atau tidak. Kemudian kita cek insidennya bagaimana. itu ternyata itu dilakukan emagresi angiografi pada 80% pasien, yaitu 79 dari 1999. Dan ternyata yang culprit, coronary occlusion yang terutama culprit, itu hanya diindifikasi pada 8 pasien, jadi 10%. Dan tidak ada left-wing maupun LAD occlusion. Mostly ternyata ada LCX sama RCA. 59% itu memang punya super coronary disease, tetapi semuanya flow-nya oke sampai bawah. Semuanya baik. Jadi tidak ada indikasi untuk dilakukan suatu tindakan PCA yang emergency, yang pada 47%. Hanya 10% atau 8 pasien yang merupakan ada coronary occlusion itu hanya 10% atau 8 pasien. Bahkan lihat ini, 40% itu hanya mild to moderate atau no significant disease. Jadi, ternyata hanya 10% yang kita asumsikan bahwa itu ada acute thrombotic lesion itu hanya 10% saja. Ini kita lihat. Ada problem, Mas? Tidak ada ya. Oke. Jadi kita lihat ini kurang lebih sekitar 30% ini hijau semua. hijau itu artinya non atau mild, kalau mild itu yang kucing. Jadi kuning hijau itu ternyata yang light main itu tidak ada. 40% sampai 39% itu relatif oke. LAD sekitar 40-an persen juga oke. LCX tidak ada. Jadi yang culprit itu ternyata pada AVR ST elevasi ini hanya 10%. Dan culprit-nya di light circumpal dan right coronary artery. Bukan light main. maupun triple fasilitis. Oke. Jadi ini. Nah, ini berbeda dengan STEMI biasa yang kita biasa. Kita cek pada pasien STEMI kita standar yang biasa. Bukan AVR ya. Itu 80% memang punya acutely occluded artery. Sementara kalau kita mengandalkan pada AVR dengan ekstensi depresi itu hanya 10%. Nah. Jadi kesimpulan dari sini adalah kardiologi evolution dianjurkan. Tetapi aktifasi untuk CAT lab team dan lain-lain itu harus kita pikirkan ulang. Yang di CAT lab tadi ya. Ini juga ada di jurnal tahun 2013 dari jurnal ECG. Ternyata juga sama. Hanya 28% yang non-STEMI LCS ya. Kemudian dilakukan angiografi 40%. non-signifikan hanya 26%. Dan left main coronary artery atau equivalent itu hanya 23%. Jadi 1 per 4. Sama lah dengan tadi kita asumsikan yang ini yang kira-kira misalnya severe yang severe ini yang left main hanya 11%. Yang ini kira-kira 30-an persen. Jadi sekali lagi bahwa depresi di hampir 6 atau lebih lead dengan ST elevasi di AVR tidak selalu suatu left main atau triple facial disease. Tapi memang itu kita pikirkan. Tapi memang beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa pada pasang-pasang dengan seperti ini ya segmen elevasi di AVR dengan yang lainnya itu ST depresi itu ternyata prokonosannya lebih jelek. Kenapa? Karena itu menunjukkan suatu sebenarnya adalah suatu global ischemic. Jadi ada suatu kondisi apapun kondisi itu yang menyebabkan ischemia berat koroner. Tetapi tidak selalu harus dilakukan tindakan. Kadang-kadang itu ekstra kardiak penyebabnya. Ini kembali ke pasien tidur tadi 71 tahun stroke masuk dengan diari. Keluannya tidak ada dan sesak tidak ada. Pada pasien seperti ini seperti beliau itu loading diabetes sebenarnya tidak dianjurkan. Kenapa? Karena oke ECG memang kurang baik. Kita curiga suatu ada global ischemic ada samsing di left main atau triple facial terutama karena pasiennya post stroke. Ketika pasien stroke kemudian ada ECG demikian maka kecurigaan terbesar bukan suatu kelainan elektrolit bukan suatu yang lain tetapi memang ada koroner. Tapi pastinya tenang-tenang saja. Tidak harus dilakukan loading di APT apalagi dilakukan tindakan dan lain-lain. Ternyata kita cek troponin troponnya itu masih normal. Kemudian kita lakukan pemerintahan EVO EVO-nya hipokinetic ringan antroseptal sesuai dengan ECG di sini. Kemungkinan ini ada OMI antroseptal di V1 V2 V3 normal EF dimensinya normal. Jadi treatment-nya apa? Kita single antiplatelet karena ini bukan ACS statenitis dan kemungkinan kita berikan loadage beta blocker. Kenapa mulai dari loadage? Karena bisa saja pasien ini agak relatif atlet 90-100 karena relatif pasien dehydrasi. Jadi kita jangan terlalu tergesa-gesa memberikan oh ini atletnya harus bagus ini karena ini kita curiga koroner. Kita melihat pasien secara utuh dimana pasien ini mungkin relatif 90-100 karena relator taki kardi karena dehydrasi. Jadi mungkin ada koroner global ischemic karena faktor-faktor yang lain karena dehydrasi dan lain-lain tetapi tidak harus kita lakukan tindakan. Jadi langkah pertama tetap troponin dan eco itu yang terpenting. Kemudian pasien kita ini juga CSR di sini 52 tahun lemas mual tensi 80 operasi hipertensi dan diabetes. Apa yang kita dapat? di sini jelas ini asodepresinya dalam-dalam diambil semuali dengan asodepresi di AVR. Wajar kalau teman-teman berpikir ini pasti ACS pasti ini life-man triple facial disease jadi sebenarnya nanti bacaannya lebih lengkap bisa di sini di blognya Dr. Smith ini ternyata tidak tidak life-man dan triple facial disease tetapi pasien ini sebenarnya adalah pasien dengan aorta stenosis yang berat dengan F yang rendah aorta stenosis berat ketika kita lakukan angiografi ternyata borderline nation saja 40-50% jadi gambaran ini sekali lagi tidak selalu life-man atau triple facial disease tapi bisa terjadi pada pasien dengan aorta stenosis yang berat contoh pada pasien ini jadi yang dilakukan sebenarnya bukan ke cat lab tapi sekali lagi troponin echo menurut saya sih pada pasien-pasien seperti ini harus troponin sama echo itu yang terpenting baru kemudian kita lakukan angiografi walaupun di guideline yang lama sebelumnya dia bilang cek troponin tidak harus selalu dilakukan tidak selalu memperlambat dilakukan angiografi tapi untuk hal ini menurut saya berbeda kita ambil sisi yang berbeda cek troponin sama echo echo bed set tidak terlalu lama salah satu contoh kasus juga ini pasien ini ST depresi di hampir semuali dengan ST elevasi di AVR jelas ini ketika taki-kadi makin cepat ini ST elevasinya makin tinggi ST elevasinya ternyata sempir aorta stenosis ini contoh kasus di Singapur di Singapur penyempitannya hanya 40% aja memang pasien pada pasien ini ada nyeri dada pasien yang tadi pasiennya dokter semuanya juga ada nyeri dada itu aja ada nyeri dadanya tapi bukan karena corona tapi karena aorta stenosis jadi konklusinya adalah guideline itu bukan suatu holy group bukan suatu suci kalian boleh melakukan improvisasi sesuai dengan kondisi pasien karena tidak ada sesuatu yang pas untuk semua orang tidak ada kita harus melakukan approach atau pendekatan dan terapi yang individualized jadi tergantung kondisi pasien kayak tadi pasien yang sama sekali tidak ada keluhan nyeri dada tidak harus di loading di APT oke lah kalau nyeri dada kalian berpikir ini suatu ACS loading di APT tapi perluka angiografi PCI dan lain-lain harus dilihat troponin eko dan lain-lain jadi satu hal bahwa kita harus menurut our passion like your family itu yang paling penting untuk saya saya kira itu yang bisa saya terima kasih